Intro Metode penelitian hukum Topik ke-43 dari 70 topik Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka Bagian ketiga Untuk menjawab masalah penelitian Berikut ini contoh tinjauan pustaka Teori Hans Kelsen Prinsip validitas Konsep hirarki norma hukum Merujuk pada pandangan Hans Kelsen Dengan teori hirarki norma hukum Atau Stabenbau des Rekat Stabenbau teori Menurut Hans Kelsen Tatanan hukum merupakan suatu tatanan Urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan Yang berbeda Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh Fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah Ditentukan oleh norma yang lebih tinggi Yang pembentukannya ditentukan oleh Norma lain yang lebih tinggi lagi Rangkaian proses pembentukan hukum ini Diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi Norma dasar merupakan norma yang validitasnya Tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi Semua norma yang validitasnya Dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama Membentuk suatu sistem norma Atau suatu tatanan norma Norma dasar yang menjadi sumber utama ini Merupakan pengikat di antara Semua norma-norma yang berbeda-beda Yang membentuk suatu tatanan norma Bahwa suatu norma termasuk Kedalam sistem norma tertentu Kedalam tatanan normatif tertentu Dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan Bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya Dari norma dasar yang membentuk Tatanan norma tersebut Stabenbau desrekat diilhami oleh Adolf Merkel Murid Hans Kelsen Yang mengatakan suatu norma hukum Ke atas bersumber pada norma yang di atasnya Tetapi ke bawah ia menjadi sumber Bagi norma di bawahnya Konsekuensinya Masa berlaku norma hukum Tergantung pada norma hukum Yang berada di atasnya Sehingga apabila norma hukum Yang berada di atasnya dicabut Atau dihapus Maka norma-norma hukum Yang di bawahnya tercabut Atau terhapus pula Teori Hans Kelsen Dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiaski Yang menyatakan bahwa Selain berlapis-lapis Dan berjenjang-jenjang Norma hukum juga dapat dikelompokkan Menjadi empat kelompok besar Yaitu Norma fundamental negara Atau stats fundamental norm Aturan dasar atau pokok negara Atau stats grundgesetz Undang-undang formal Atau format geset Aturan pelaksana dan aturan otonom Atau verotnung dan autonome satsu Berdasarkan teori Hans Nawiaski tersebut Ahamid S. Atamimi Membandingkannya dengan teori Hans Kelsen Dan menerapkannya pada struktur Dan tata hukum di Indonesia Untuk menjelaskan hal tersebut Ahamid S. Atamimi Menggambarkan perbandingan Antara Hans Kelsen Dan Hans Nawiaski tersebut Dalam bentuk piramida Selanjutnya Ahamid S. Atamimi Menunjukkan struktur Hirarki tata hukum Indonesia Dengan menggunakan teori Hans Nawiaski Berdasarkan teori tersebut Struktur tata hukum Indonesia adalah 1. Stats Fundamental Norm Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2. Stats Grundgesetz Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Dan Konvensi Ketata Negaraan 3. Formel Geset Undang-Undang 4 Verodnum dan Autonome Satzu Secara hierarkis Mulai dari peraturan pemerintah Hingga keputusan bupati Atau wali kota Teori hierarki norma hukum Dari Hans Kelsen tersebut Diacu oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang menegaskan kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan Sesuai dengan hierarki tersebut Dalam ayat 1 Sebagai berikut 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Selain peraturan perundang-undangan tersebut Dalam Pasal 7 Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dinyatakan diakui keberadaannya Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan Yang lebih tinggi Atau dibentuk berdasarkan kewenangan Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri Badan Lembaga Atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah Atas Perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Atau Kota Bupati Atau Wali Kota Kepala Desa Atau Yang Setingkat Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut Dan dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Seakan-akan kedudukan peraturan MPR, Mahkamah Agung dan organ negara lainnya secara hirarki berada di bawah peraturan daerah Akan tetapi apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 8 akan terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak lebih rendah dari peraturan daerah Hal itu bergantung kepada diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana jika diperintahkan oleh undang-undang Peraturan Bank Indonesia Misalnya dapat dikatakan setingkat dengan peraturan pemerintah karena sama-sama diperintahkan oleh undang-undang sehingga merupakan regulation Sebaliknya, apabila diperintahkan oleh peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia berada di bawah peraturan pemerintah dan dalam hal ini merupakan delegated regulation Dengan demikian, bukan lembaga yang menerbitkan peraturan perundangan itu yang menentukan kedudukannya Melainkan peraturan perundang-undangan yang mana yang memerintahkan yang menentukan kedudukan peraturan perundang-undanganan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat Bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut merupakan bagian dari suatu tata hukum yang valid Jika konstitusi yang pertama ini valid, maka semua norma yang telah dibentuk menurut cara yang konstitusional adalah valid juga Untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan dapat mendorong alih pengetahuan digunakan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi Konsep kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu Terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut Konsep ini pun tidak lain kecuali sebagai pasangan dari konsep norma hukum Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan memaksa Itulah materi topik ke-43 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa